Sementara itu, jajaran muspida Kabupaten Lamongan bersama pihak kepolisian dan TNI mendatangi lokasi tanggul jebol yang berada di dua kecamatan. Selain meninjau langsung kondisi tanggul, rombongan juga memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah tersebut. Tanggul sungai di dua kecamatan di Lamongan yang menyebabkan ratusan rumah dan puluhan hektare lahan pertanian terendam, jajaran muspida Kabupaten Lamongan melakukan sidak di lokasi jebolnya tanggul. Seperti lokasi tanggul jebol di desa Gedangan kecamatan Sukodadi ini, untuk membantu mempercepat proses perbaikan, Pemkap Lamongan mendatangkan alat berat agar proses perbaikan selesai cepat. Selain di desa Gedangan, rombongan juga meninjau langsung lokasi tanggul jebol di desa Tambak Pluso kecamatan Turi. Dalam sidak bencana ini, Pemkap setempat juga menyalurkan bantuan sembako kepada ratusan warga yang rumahnya terendam banjir. Wahid Wahyudi, PJ Bupati Lamongan mengatakan dari peninjauan langsung ke lokasi bencana ini, pihaknya akan langsung berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk pemerintah desa, agar tanggul tidak kembali jebol. Kami bersama dari jajaran TNI dan jajaran kepolisian, melakukan survei lapangan untuk melihat bagian-bagian mana tanggul yang jebol, dan saat itu juga langsung diaksi. Dan sekarang ini masih di dalam proses penanganan tanggul-tanggul yang jebol, insya Allah dalam waktu beberapa minggu, tanggul-tanggul yang jebol ini tertangani. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan rumah dan puluhan hektare lahan pertanian terendam banjir akibat dari jebolnya tanggul di dua kecamatan di Kabupaten Lamongan, akibat tidak kuat menampung tingginya debit air. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Basoyir melaporkan.